Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda mengenai tanda baca Yang warna hitam ini bahasa Indonesia, warna biru bahasa Inggris, warna oranye bahasa Belanda Jadi kita akan fokus di warna hitam dan warna oranye Kita akan abaikan yang warna biru, ya Titik PENT KOMA M-nya jelas gitu ya, KOMA Walaupun saya sehari-hari ya, KOMA gitu ya Karena kalau M-nya mau dijelas-jelas nanti lama gitu Harus siap-siap dulu otaknya mikir Terus KOMA KOMA, kan jadi lama gitu ya Kadang saya KOMA gitu ya Harusnya KOMA TITIK 2 DUBLE PUNT DUBLE DOBLE PUNT TITIK Ya Jadi Sama juga bahasa Indonesia terjemahan dari bahasa Belanda TITIK 2 Hanya di bahasa Indonesia ditulis dalam dua kata Karena ada jarak atas pasitnya disini Di bahasa Belanda seperti biasa, banyak kata yang tadinya dari dua kata jadi satu kata Kalau di bahasa Belanda ya Ini juga Ini juga DBLE PUNT B-nya juga Saya kadang B gitu ya, harusnya B, B, DUBLE, BLE Tapi kadang lama gitu, jadi saya DBLE PUNT Harusnya BLE, BLE gitu ya TITIK, KOMA Sama juga di bahasa Indonesia dua kata Di bahasa Belanda juga asalnya dari dua kata Tapi jadi satu kata ditulisnya ya Ini Nah, lagi-lagi M-nya Ilustrasinya kalau bahasa Indonesia kita bilang MAMA Tapi kalau bahasa Belanda MAMA 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 Gitu ya MAMA Nah, kalau saya PUNT KOMA Harusnya KOMA M Gitu ya Tapi kadang lama lah Wait, gitu, udah gitu, masih not perfect Yaudah PUNT KOMA TANDA SERU Nah, ini Dua kata juga, tapi jadi satu kata Bahasa Indonesia terjemahan dari bahasa Belanda Karena tanda ini bisa diterjemahkan sebagai TEKEN Kalau di bahasa Indonesia tanda tangan ya Di bahasa Belanda itu TEKEN TEKEN kalau udah di bahasa Indonesia Di bahasa Belanda sebetulnya nyebutnya harusnya TEKEN Serunya ini sendiri lebih ke ini Siap-siap, ini A-O-U-W A-O-U-W A-O-W 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 R-R-U-P R-nya jangan lupa Cadel Gak boleh Ira Ira Tapi R-R-R Out R-R-U-P Out R-R-U-P Yes Prepare Nah, N-nya ini Walaupun banyak orang yang Gak nyebutin gitu ya Beberapa kata Kalau ada N-nya, tapi ada yang nyebutin Ada yang enggak Saya memutuskan untuk selalu Kalau di belakangnya ada N, diucapin Out Out Taken Kalau saya harus ada N Konsisten, ada N, sebutin N Walaupun nanti banyak yang Take, take, kalau saya enggak Karena nanti remember Ingat pas nulis, oh ini harus ada N Kalau kita enggak remember Nanti take, take, nulis, enggak ada N Salah gitu ya, wrong, wrong gitu Biasain Tanda tanya Di bahasa Belanda juga jadi satu kata Walaupun asalnya dari dua kata Yang tanda ini sama dengan disini Yang tanyanya ini Ya, jangan lupa R-nya R-nya V-nya yang G-nya Siap-siap Walaupun sehari-hari Kadang saya ke H-h aja ya V-nya Taken Walaupun banyak yang take, take, saya Taken Konsisten Ada N-nya ditulis, saya sebutin Daripada nanti wrong pas nulis kan Salah gitu ya Tulis Jadi ingat Remember V-nya Taken Garis miring Walaupun sama dengan di bahasa Inggris Tapi bacanya agak sedikit beda ya Slash Eh, ini goyang Iya Di kamus besar bahasa Indonesia Ada Setrip Ada tanda hubung Ada tanda pisah Walaupun kadang kita bilangnya tanda penghubung Tanda pemisah Walaupun di kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI Tanda hubung, tanda pisah, dan juga setrip Setrip ini ambil dari bahasa Belanda Strip 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 Tapi dianggapnya kecil Ya Jadi dikasih Y di belakangnya Strip Strip Di bahasa Indonesia masih gak kecil Strip Bahasa Indonesia Strip Bahasa Belanda Strip Tapi jadi Strip 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 yang kecil Walaupun ini sebetulnya kalau di Ilmu linguistik atau ilmu bahasa atau ilmu menulis Ada strip, ada tanda hubung, ada tanda pisah Tanda hubung adalah Strip 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 yang Pendek Cenderung lebih pendek dibanding tanda pisah Karena tanda hubung ini yang bahasa Inggrisnya hyphen Gunanya adalah menyatukan dua kata yang ditulis secara terpisah Tetap terpisah tapi jadi satu Oleh karena itu kita kasih hyphen Dan gak ada spasi atau jarak diantaranya Sedangkan tanda pisah yang bahasa Inggrisnya dash Tandanya cenderung lebih panjang atau dua gitu ya Yang pendek tapi ditulisnya dua Dan Antara kata yang satu dan kata yang lain Jadi di kiri dan kanannya tanda pisahnya ada spasi atau jarak Karena untuk memisahkan ya Dash Jadi kalau di bahasa Inggris spesifik ada hyphen Ada dash Tapi di bahasa Indonesia Dan kita sehari-hari juga Yaudah strip-strip aja Gak spesifik terlalu ini tanda hubung Ini tanda pisah gitu ya Ini pake jarak atau spasi Ini gak ada jarak atau spasi gitu Kalau di bahasa Belanda juga sama Istilahnya Straight Walaupun Kalau mau lebih spesifik lagi Yang di bahasa Inggrisnya hyphen Atau tanda hubung Tanda penghubung Di bahasa Belanda lebih ke Couple Taken Couple Jadi satu Couple Bahasa Inggris Bahasa Belanda jadi Dijadikan satu Jadiin couple Pasangan gitu ya Couple Couple Tapi di bahasa Belanda jadi Couple 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 Taken Ada juga Nnya gak disebutin Takee Tapi saya Konsisten Ada ditulis N disitu I will pronounce the N Couple Taken Atau Court Straight Court Pendek Ya Strip Kecil Yang pendek Udah kecil Pendek lagi stripnya Kalau yang tanda pisah Atau tanda pemisah Long Straight Strip Kecil Tapi panjang Ya Terima kasih Kecil selamat menikmati